Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berarti seudah di ituin apa namanya sama bapak digituin tuh sama ibu diambilin ini ya rumputnya. Terus disembunyiin gini bu ke bawah? Oh gini, terus setelah ini baru sih airnya disurutin ya bu ya? Iya disurutin. Oh gitu. Garis baru ditanam. Di garis baru ditanam. Oh gitu ini biasanya berapa hari bu ngerjain ini bu dari sini ke sana? Ini kan rumput kan gak banyak sedikit karena nanti udah selas. Berarti cepet ya? Nah ini kan nanti ditanamin ya bu ya? Iya. Didiaminnya biasanya berapa lama bu tanahnya bu? Kalau udah diakan-akan ini paling ya tiga hari, empat hari. Oh tiga hari, empat hari baru digarisin langsung ditanam. Oh yang penting sih airnya udah surut ya? Airnya udah surut, ini udah bersih gitu aja. Oh gitu, ini ibu kerja sendirian bu? Gak ada temen ya? Itu udah ada, ada sama suami. Oh itu tadi suami ibu? Iya. Oh gitu, berarti ibu juga disini ngolah ya bu ya? Iya. Hebat nih ibu suami istri. Aduh, bentar bu ngap juga ya bu. Jalan di sawah susah. Iya. Ibu udah berapa lama bu ngolah lahan ini bu? Oh udah lama. Udah dari kapan bu? Aduh, apa emang ibu sehari-harinya bertani apa gimana? Ibu tkw. Sampai tahun berapa bu ibu tkw? Tkw tahun 89 kali ya. Oh 89 sampai? Sampai 96, baru ibu kesini? Balik lagi kesini. Oh gitu, langsung jadi, eh langsung ngolah lahan jadi petani atau gimana bu? Langsung bertani aja. Oh langsung bertani. Oh berarti dari 96 pulang dari Singapura itu langsung bertani. Oh gitu, tapi bertaninya? Padi aja apa gimana bu? Padi aja. Padi aja. Terus? Gak ini ya. Pengurusannya ribet? Gak. Gitu. Berarti ibu, ada perbedaan yang signifikan dong bu ya pas kerja di luar negeri sama disini ya bu ya? perbedaannya apa Bu yang dirasain Bu dari apa Bu berpengaruh banget ya selama di Singapura itu belum nikah apa udah nikah Bu Oh di sana dua tahun terus nikah Oh nikah tahun 2000 langsung pulang sini berarti ibu udah punya anak dong bu kalau nikah udah lama Bu berapa bu anaknya Oh berarti dua anaknya yang pertama udah kuliah lulus Oh udah punya berapa buahnya udah punya dua jadi Nenek dong ya tapi sekolahnya ini lulus nggak bu sampai SMA yang sekarang kelas berapa bu kelas tiga mau kuliah dong mudah-mudahan ya Bu ya ada rezekinya ya Aduh ini biasanya istirahatnya berapa Bu istirahatnya biasanya jam 12 ya anaknya di sekolah ya sekarang oh sekolahnya daring tapi biasanya bantuin ibu bertani nggak bu laki-laki perempuan Oh laki-laki nggak ada perempuannya Oh gitu kalau tapi ibu pengen nggak punya anak perempuan kan udah punya mantu ya Bu ya udah punya mantu ya Bu ya oke ya udah ibu makasih banyak ya udah mau aku ganggu ibu makasih banyak bantuin juga entah bener entah enggak ibu makasih banyak ya semangat ibu kerjanya salam buat anak-anak sama cucunya ya ibu ya ibu maaf ya pemisinya aku lewat sini ya 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 mari ibu nah teman-teman jadi rangkaian dari pembajakan sampai ke penanaman padi tuh kurang lebih seperti itu jadi disini itu ternyata kebanyakan bukan bukan petaninya yang punya lahan gitu jadi mereka ngelola gitu teman-teman kira-kira berhubung udah ngep banget jadi sampai sini dulu ya bye-bye tungan kira-kira berhubung udah ngep banget tak ada lagi jenom 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 Terima kasih.